Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Kuwait di Laga Perdana Kualifikasi Piala Asia 2023 pada Rabu Malam Waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia secara mengejutkan menundukan Kuwait dengan skor 21. Ketua Umum PSSI langsung buka suara. Namun sebelum kita lanjut mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik sekutar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah mari kita lanjut. Laga Perdana Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 dihelat di Stadion Internasional Jabar Al-Ahmad. Timnas Indonesia meraih hasil manis melawan Kuwait. Kuwait sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia 2023 tentunya bukan lawan yang mudah. Namun semangat juang Timnas Indonesia berhasil membungkam tuan rumah. Pada awal babak pertama, Timnas Indonesia terus digempur oleh Kuwait. Timnas Indonesia baru menemutkan dribut mainnya ketika menjelang akhir babak pertama. Dua gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Mark Locke pada menit ke-44 melalui titik putih atau tendangan penalti. Dan Rahmat Irianto pada menit ke-46. Kemenangan ini membuat peluang lolos ke Piala Asia 2023 semakin terbuka lebar. Dengan kemenangan ini, Ketua Umum PCC Muhammad Iriawan kegirangan. Alhamdulillah, Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga perdana melawan Kuwait. Ini awal yang bagus dan menjadi modal yang baik untuk menghadapi dua laga selanjutnya melawan Jordania dan Nepal. Ujar Muhammad Iriawan dilansir dari laman resmi PCC. Ketua Umum PCC berharap Timnas Indonesia dapat lolos ke putaran final. Kami berharap pemain tetap fokus, kerja keras, dan disiplin demi meraih target tersebut. Sementara itu, pemain belakang Timnas Indonesia Rahmat Irianto bersyukur atas kemenangan ini. Apalagi Kuwait bermain di kandang sendiri dan sebagai tim kuat di grupnya. Pertandingan yang luar biasa, kami tertinggal lebih dulu, namun kami mampu membalikan keadaan dan meraih kemenangan. Torehan tiga poin ini membuat kami percaya diri menetap dua laga selanjutnya. Kami ingin lolos ke Piala Asia 2023, Ujar Irianto, dilansir dari laman resmi PCC. Timnas Indonesia selanjutnya menghadapi Jordania pada 12 Juni dan Nepal 14 Juni di tempat yang sama. Juara grup dan lima runner-up terbaik dipastikan akan lolos ke putaran final Piala Asia 2023 mendatang. Tidak. Tidak. Tidak.